Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yaitu tentang Kapulaga, budidaya Kapulaga Nah bagaimana cerita tentang Kapulaga kali ini? Mari kita ikuti slide-slide berikut ini Ini adalah saya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya Saya adalah Adin Bro, dimana saya mengawal produk-produk pertanian Produk-produk kehutanan dan tanaman perkebunan pada PT. Natural Nusantara Kondisi Kapulaga ini tentu saja memiliki persyaratan umum untuk tumbuh ya Yang pertama adalah dia suka pada ketinggian tempat Antara 300 hingga 800 di atas permukaan air laut Curah hujan tahunannya kurang lebih sekitar 2.500 hingga 4.000 mili per tahun Sedangkan intensitas cahayanya ini sekitar 30 hingga 70% Jadi tidak 100% ya, sahabat-sahabat Kemudian suhu udaranya ya harian, suhu udara hariannya rata-rata adalah 20 hingga 30 derajat Kemudian suhu tanahnya juga memindahki keadaan yang sama yaitu sekitar 20 hingga 30 derajat Nah kelembapan yang dia suka adalah sekitar 40 hingga 75% Jadi kering tidak terlalu lembab Dan struktur tanah yang dia harapkan adalah remah ya gembur dan poros ya Artinya apa? Dia butuh air tetapi dia tidak terlalu suka dengan kondisi yang tergenang Jadi drainasenya perlu diperhatikan kalau dalam kondisi-kondisi yang tergenang pada saat hujan seperti sekarang ini Nah sahabat-sahabat, ya benih yang kita dapatkan Ataupun bibit yang kita dapatkan untuk kapulaga ini Karena rata-rata tanaman kapulaga ini diperbanyak dengan cara generatif Namun juga ada yang dilakukan dengan cara segetatif Namun sekarang umumnya dengan menggunakan stek anakan atau sobekan rumpun tanaman ya dengan cara segetatif Ya bisa dengan generatif yaitu bijinya ditanam namun itu cukup lama ya cukup lemah dibandingkan dengan cara yang segetatif Nah perbanyakan dengan menggunakan stek ini ya disirikan dengan memiliki 4-5 daun Terdapat rizum atau rimpannya serta akarnya sudah membentuk tunas Kemudian cara memilih stek anakan yang berkualitas ya kriteriannya adalah kurang lebih seperti ini Yang pertama adalah berasal dari jenis yang unggul Yaitu dengan dicirikan buahnya yang besar berwarna merah dan teridentifikasi asal-usulnya dengan jelas Kemudian merupakan jenis murni yang tidak tercampur ya Kemudian berasal dari tanaman induk yang sehat ya umurnya kurang lebih sekitar ya 10-12 bulan Dan kemudian anakannya adalah berasal dari rizum yang berakar yang mempunyai daun antara 4-10 helai Lebih juga boleh ya Kemudian rimpang atau rizum ini memulai memiliki 2-3 mata tunas ya Jadi sudah terlihat titik 2-3 mata tunas Kemudian tidak terindikasi atau gejala layu bakteri, busuk akar ya Busuk rimpang, karat daun, becak daun, nematode akar ataupun hama penggerek rimpang ya Kemudian benih atau tunas induk atau tunas anakan yang sehat bisa dilihat di foto di belakang ini Kemudian benih ini tidak cacat atau fisik ya ada luka, ada memar, ada layu dan lain sebagainya Ini kalau kita menggunakan benih ya Kemudian kulit rimpangnya tidak keriput ataupun kencang Jadi tidak keriput, kemudian tidak mudah terkelupas Ini adalah fotonya bibit kapulaga jenis merah seperti ini ya Warnanya merah, ada akar-akarnya seperti itu dan daunnya sudah kurang lebih sekitar 2-5 daun Kemudian kalau kita hitung berapa sih kebutuhan benih untuk 1 hektarnya Ya kurang lebih sekitar membutuhkan 3.000 anakan hingga ya sekitar 3.500 anakan Ataupun rimpang yang sudah bertunas Ini untuk populasi kurang lebih sekitar 3.000 hingga 3.500 tanaman per hektare Dan nanti harapan kita adalah potensi hasilnya akan kita dapatkan kurang lebih sekitar 3 ton buah kering per hektare per tahunnya Ya luar biasa Kemudian dimulai dengan pembuatan bedengan Ini tentu saja kita membuat arah bedenganya disusukkan dengan arah konturnya Ya tanah dicangkul dengan kedalaman kurang lebih sekitar 30 cm Ya kita balik kemudian tingginya bedengan adalah 30 hingga 40 cm Sementara lebarnya adalah 150 hingga 250 cm Sementara panjangnya menyesuaikan kondisi lahan Ya jarak antar bedenganya itu sendiri kurang lebih sekitar 50 cm Ya dan kemudian setiap bedengan nanti akan ada satu baris tanaman Ya lubang tanamnya kurang lebih sekitar 10 cm dengan panjangnya menyesuaikan Yaitu kurang lebih 2 hingga 2,5 meter dengan lebar 1,5 hingga 2 meter Ya ini sesuai dengan kondisional tapi yang pasti adalah drainase tanaman kapulaga ini yang patut diperhatikan Serta suhu ya suhu yang diharapkan Kelembapan yang diharapkan ya Kemudian alternatif tanpa membuat bedengan Jadi kita buat 2 bulan sebelumnya tanah itu dicangkul Dikemburkan dibuatkan dengan rupang tanam Ya dengan ukuran rekomendasi tentu saja Dan membuat saluran drainase setiap 2 hingga 4 baris tanaman Ya setiap jarak 10 hingga 20 meter Ya dengan lebar kurang lebih 50 cm dengan kedalaman 30 hingga 40 cm Ya ini adalah alternatif kalau kita tidak membuat bedengan Tetapi tentu saja seperti yang saya sampaikan adalah drainase itu menjadi hal yang penting pada tanaman kapulaga ini Ya jadi perlu diperhatikan drainase-nya Kemudian penanaman Benih yang kita sudah gunakan berupa stek atau anakan ini bertunas dengan dicirikan Memiliki 2 hingga 3 helai daun Memiliki risum ataupun rimpang ya Kemudian berakar membentuk tunas Nah penanaman kapulaga ini sebaiknya dimulai pada saat awal musim hujan Ya dan dilakukan sesuai dengan jarak tanam yang akan kita tersampaikan Atau kurang lebih sekitar 2 x 1,5 meter Dengan kedalamannya kurang lebih sekitar 3 hingga 5 cm saja Pembukukan kita bisa menurunkan dengan pembukukan pengelolaan tanah ya sebagai pupuk dasarnya Dengan menggunakan pupuk kandang boleh Ya ada pupuk kambing ada pupuk kandang dari ayam domba ataupun sapi ya Kurang lebih hingga 3 hingga 4,5 ton perhistannya ya Atau 1 hingga 1,5 per lubang tanam ya dengan cara diaduk rata Dan tentu saja ini yang sudah jadi atau kalau lebih sekitar 5 sampai 6 bulan ya Jadi dibiarkan dulu diaduk-aduk dulu ya dikering anginkan dulu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan Baru kemudian bisa diberikan di lapangan Kemudian pemberian pupuk susulan ini bisa diberikan tiap 3 bulan sekali ya Kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 ton pupuk A 1 hingga 1,5 kilo pupuk kandang Dan kalau sudah menghasilkan pupuk kandang bisa diberikan 10 hingga 15 kilo per tanamannya Nah ini kalau kita menggunakan dengan pupuk organik ataupun petanya bisa kita lihat seperti ini ya Ini adalah pemberian pupuk kandang di awal tanam antara 1 sampai 1,5 kilo per tanaman ya Kemudian kita bisa tambahkan 10 gram super nasa atau 50 gram super nasa granul atau granul organindo Kemudian glio ini bisa diberikan secara kondisional Jadi kalau pada daerah-daerah bekas tanaman-tanaman cabai, bekas tanaman-tanaman melon ataupun semangka Ataupun tanaman terong-terongan ya ataupun tanaman kacang panjang ya Ataupun kondisi sebelumnya tanaman padi yang terserang penyakit akibat jamur Maka glio ini diberikanlah mulai dari sejak awal ya Bisa dicampurkan dengan pupuk kandang ya 1 kotak glio dicampurkan dengan 25 kilo pupuk kandang Atau disiramkan dari sejak awal ya super nasa ditambah dengan glio ya Sekitar 1 sendok super nasa ya ditambah dengan 1 sendok glio dalam 10 liter air diaduk secara merata Kemudian disiramkan pada bedengan ataupun pada tempat yang sebelum ditanam kapulaga ya disiramkan begitu Kalaupun sudah ditanam ya kurang lebih sekitar 1 hingga 5 hari ataupun 7 hari Masih bisa disiramkan super nasa ditambah dengan glio jadi sebagai penyiraman yang pertama juga boleh Ya ini untuk menjaga supaya kondisi tanamannya tercukupi haranya Tetapi juga sekaligus menjaga akibat serangan jamur yang barangkali ada jamur yang sudah ada di dalam lahan Akibat penanaman tanaman sebelumnya atau yang masih dalam kondisi jamur yang masih bentuk spora di dalam tanah Ya ini untuk menjaga tanamannya Kemudian setelah 1 bulan setelah tanam ya Bisa kita tambah dengan dengan pupuk makronnya yaitu ada urea ya dengan 5 gram pertanaman ya Sama kita berikan penyemprotan ya POC nasa sama hormon ya penyemprotan POC nasa sama hormon Ini bisa 4 banding 2 per tanki dengan kondisi tanki antara 12 hingga 15 liter air ya kita sempatkan secara merata Ya glio ini dipakai kondisional artinya kondisional kalau kita memberikan di awal ternyata ada musim hujan Maka kemungkinan glio mungkin bisa kurang begitu efektif ya Maka bisa juga ditambahkan pemberian glio di 1 bulan setelah tanam yaitu kita siramkan saja ya Kita siramkan boleh juga ditambah dengan super nasa sedikit barangkali untuk membantu proses vegetatifnya menjadi lebih baik lagi ya Jadi super nasa bisa ditambah dengan glio disiramkan ataupun digemburkan ya Sementara BPR dan korin ini bisa kita semprotkan bila mana perlu atau mungkin terjadi serangan-serangan hama yang menyerang pada bagian utamanya pucuk-pucuk daun ya Ini bisa kita semprotkan BPR dengan korin Kemudian 3 bulan setelah tanam ya kita juga masih bisa memberikan urea ditambah dengan TSP yaitu sekitar 5 gram pertanaman Kemudian pol nyemprotannya bisa ditambahkan 5-2 tutup ya 5 tutup POC dan 2 tutup bermunik per tankinya Yaitu sekitar 10-15 hari sekali ya Ini glio juga masih kondisional, BPR masih kondisional, korin juga masih kondisional Kemudian pemupukan yang terakhir ini kita bisa berikan yaitu pada 5 bulan setelah tanam Yaitu kita pemberiannya adalah urea dan TSP yaitu sekitar 10-12,5 gram pertanaman yang kita berikan disitu Sementara glio, BPR, dan korin diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan ya Pasar daerah-daerah utamanya yang barangkali lembab, barangkali yang daerah-daerah yang berdekatan dengan tanaman-tanaman yang sudah terserang penyakit-penyakit akibat jamur Maka sebelahnya ini glio juga diberikan dengan cara disiramkan lebih baik Kita lanjutkan ya Untuk pemeliharaannya, pembunuhan tanah ini bisa dilakukan mulai dari saat awal tanam Disarankan saat tanam kita menggunakan dengan kebit kapulaga yang umurnya sudah 2 bulan ke atas Pada saat penanaman sudah berumur 6 bulan ke atas atau ketika sudah dibutuhkan Kemudian penyiraman ini dilakukan berkala Dia butuh air tetapi dia butuh kering, artinya juga butuh lembab Hanya butuh lembabnya, jadi tidak terlalu becek ataupun basah tetapi jangan terlalu kering Kemudian gulma ini menjadi penting, ya kalau terjadi banyak gulma maka pertumbuhan dan perkembangan daripada kapulaga akan terhambat Maka lakukanlah penyiangan ya rutin ya Supaya tidak ada persaingan antara tanaman kapulaga dengan gulmanya Ya ini bisa kita lakukan kurang lebih 2 hingga 3 minggu sekali Untuk penyulamannya ini kondisional tetapi lebih baik itu diutamakan saat tanaman sudah berumur kurang lebih 1 bulan Ya sehingga nanti kita harapkan adalah kondisi tanamannya tidak terlalu jauh antara tanaman sulaman dengan tanaman yang baru Tanaman yang sulaman dengan tanaman yang lama maksudnya Nah kemudian setelah 2 bulan setelah tanam maka dicek kembali jika masih ada yang mati Masih bisa dilakukan penyulaman, ya masih bisa dilakukan penyulaman dan upayakan bibit yang kita tanam kurang lebih umurnya adalah yang sama Yang kurang sama, jadi nanti pada saat panen pun nanti diharapkan tidak terlalu jauh dengan tanaman yang sudah ada Nah sahabat-sahabat agro di mana pun Anda berada penjarangan bisa dilakukan ketika tanaman sudah produksi ataupun terlalu ribun Ini bisa dilakukan penjarangan, jadi jangan segan-segan kita mengurangi tanaman yang terlalu ribun Akibat supaya apa? Supaya kapulagannya bisa menjadi lebih besar dan lebih banyak ya Jadi kalau terlalu rapat sekalipun maka pertumbuhan dan perkembangan serta nanti pada fase pembuahannya Maka produksinya tidak akan sama bila tidak dilakukan dengan penjarangan Jadi penjarangan ini perlu pada saat kondisi tanaman yang terlalu ribun Ya ini dengan cara memangkas batang kuai yang sudah produktif misalnya Kemudian tanaman penaung itu juga perlu dicek dan dilakukan diatur intensitas sinar mataharinya Sesuai dengan kebutuhan kapulaga yaitu sekitar 30 hingga 70 persen ya Barangkali kalau kita memiliki kamera yang bagus ya kita kadang-kadang bisa lihat Berapa intensitas sinar matahari yang ada di bawah naungan ya di bawah naungan Ataupun kalau kita bisa membandingkan dengan kondisi berapa persen ya Ya kira-kira kita bisa lihat pada mobil kita ya itu kaca plastik itu kan ada yang 30 persen ada yang 50 persen dan sebagainya Nah itu bisa kita bandingkan kira-kira ya untuk mengira-kira berapa persen yang intensitas sinar matahari ya Yang ada di kebun kapulaga kita Nah kemudian untuk pengendalian organisme pengganggu ya ini adalah ada beberapa ya hama ya ada beberapa hama yang pengganggu ya seperti Dari konogetes ya punti punti verales dan sebagainya ada silusupresales abis dan sebagainya Maka pada saat awal apabila ini sudah terjadi kendusi kondisi yang kemungkinan besar sudah ada pada tanaman sebelumnya atau pada tanaman pernaunya Maka dilakukan penyemprotan ini dari sejak awal ya teman-teman dan sahabat-sahabat aku dimanapun anda berada Nah ini adalah ciri daripada kapulaga yang siap panen Buahnya adalah ukuran besar, kartu kelopak buahnya sudah mengelupas Mahkota buahnya pada tanda atas sudah mulai nampak rontok Butir buahnya sudah keras dan bernas Kulit buahnya sudah menjadi putih kemerahan hingga kecoklatan Nah ini kemudian kita ambil sampel buah kita kelupas kulit bijinya Nah jika biji kulitnya itu sudah berwarna putih kecoklatan Artinya kapulaga sudah siap untuk dipanen Nah beberapa kesak-kesak yang kita menggunakan dengan teknologi NASA adalah seperti ini Pada area 2000 meter persegi sebelum pakai produk NASA Ya panennya mencapai ya sebelumnya produk NASA mencapai 100 kg Setelah pakai produk NASA itu kita panennya mencapai lebih dari 100 kg Nah tanah yang sudah diberikan dengan teknologi NASA ini yang sebelumnya adalah keras Namun setelah diberikan dengan produk NASA ini tanahnya menjadi lebih gembur Karena lebih gembur tentu saja produksinya bisa bertambah lebih baik Kemudian sebelum pakai NASA ini adalah warnanya kuning tinggi batang hanya sekitar 1-1,5 meter Sementara yang mencapai sementara yang memakai produk NASA warnanya lebih hijau gemuk dan tingginya 2 meter lebih Dan kapulaga dipanen tiap 2 bulan sekali dengan penambahan berat ya mencapai 20% ya ini tumbuh luar biasa Jadi pertambahannya cukup luar biasa nanti bisa dilihat di video NASA ya di tanaman kapulaga Nah baik sahabat-sahabat agur dimanapun Anda berada Demikian tadi cerita-cerita kita tentang kapulaga Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya Ya sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya dan cerita-cerita saya yang berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton!